Artis sinetron Iqbal Pakula meninggal dunia usia 46 tahun. Kabar duka datang dari artis Muhammad Iqbal Pakula, dikabarkan telah meninggal dunia pada selasa tanggal 25 April tahun 2023. Muhammad Iqbal Pakula, artis 46 tahun itu menghembuskan nafas terakhir di RS Siloam Semanggi, penyebabnya karena sakit gagal nafas dan jantung. Kabar mengenai meninggalnya Muhammad Iqbal Pakula tersiar melalui pesan singkat. Diketahui Iqbal Pakula meninggal dunia di usia 46. Inalilahi wainailahi rojiyung telah berpulang ke Rahmatullah sahabat atau teman kita asteris Muhammad Iqbal Pakula di usia 46 tahun. Pada hari selasa jam 2.30 waktu Indonesia Barat di RS Siloam Semanggi. Berdasarkan informasi sementara, Iqbal Pakula meninggal dunia karena gagal jantung. Rencananya jenazah disemayamkan di kawasan Bekasi. Apabila almarhum ada salah baik dalam perbuatan dan ucapan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-sebesarnya, tutup pesan tersebut. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT. Kami sekeluarga memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon didoakan semoga ampunan Allah SWT dikaruniakan dan surga menjadi tempat tinggalnya, lanjut sang istri. Mendiang Iqbal meninggal karena menderita sakit gagal nafas dan jantung. Jenazah Iqbal Pakula disemayamkan di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Iqbal Pakula akan dimakamkan pada hari ini juga. Rumah Duka, Masjid Syairullah, Jalan Melati 1A No. 22, Jati Bening Baru. Jenazah akan dimakamkan hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat di TPU Menteng Pulo, Blok AA 1131 Jaksel, tulis sang istri. Sebelumnya, Iqbal Pakula telah banyak memerankan puluhan judul sinetron, seperti Cinta Fitri, Tukang Bubur Naik Haji, dan Jodoh Wasiat Bapak.